P.T. Kereta Api Indonesia mulai menguji coba kereta bandara Soekarno-Hatta. Pengoperasian kereta bandara diharapkan bisa melengkapi moda transportasi yang terintegrasi, sekaligus alternatif bagi masyarakat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selama masa uji coba, kereta api bandara ini akan melayani 42 perjalanan. Dari stasiun Sudirman Baru, kereta akan mulai beroperasi sejak pukul 3.51 hingga pukul 21.51 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara dari Bandara Soekarno-Hatta, kereta akan beroperasi mulai pukul 6.10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan sendiri akan terus melakukan evaluasi, terutama dalam hal kenyamanan penumpang kereta. Coba lihat bagaimana pelayanan khususnya terkait dengan waktu tadi juga, waktu tempuh dan waktu kedatangan dan keberangkatan. Nah tadi kembali kita lihat evaluasi kita terhadap pelayanan, kita lihat di stasiun tadi memang sudah memenuhi standar pelayanan yang ada. Jadi sebagai contoh standar pelayanan itu bisa kita lihat dari kemudahan. Kemudahan dalam penumpang melakukan, mengakses, membeli tiket sebenarnya kalau penumpang sudah ready dengan secara online sebelumnya itu sangat-sangat mudah sekali untuk di situ. Yang kedua masalah kenyamanan juga, di situ disiapkan tempat ruangan yang demikian nyamannya, yang saya kira memang hal-hal untuk integrasi ini bisa seamless service artinya pelayanan di stasiun dan di atas kereta maupun di bandara juga sama gitu. Ini yang mungkin yang... Animo masyarakat menyambut kehadiran kereta bandara cukup tinggi. Sejak diluncurkan selasa 26 Desember 2017, antrean calon penumpang di stasiun Sudirman Baru yang merupakan stasiun awal keberangkatan sudah cukup panjang. Untuk memperkenalkan rute baru ini kepada warga PT KAI, memperlakukan masa ini kepada warga PT KAI, memperlakukan masa uji coba berbayar. Tarif promosi yang diberlakukan pada 26 Desember hingga 1 Januari 2018 adalah 30 ribu rupiah. Namun, tarif normal sebesar 70 ribu rupiah akan diberlakukan pada peresmian 2 Januari mendatang. Namun sayang, sejumlah penumpang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan tiket. Untuk membeli tiket secara mandiri melalui mesin penjualan tiket otomatis di stasiun Sudirman Baru, masyarakat harus sabar mengantri. Layaknya menggunakan komuter lain atau Transjakarta. Pembayaran dilakukan dengan cara non-tunai dan tidak melayani sistem tunai. Ada juga penumpang yang bingung karena tidak memiliki alamat email atau surat. Selain pembelian melalui mesin penjualan tiket otomatis, calon penumpang juga bisa membeli tiket secara online melalui aplikasi. Kita belum punya email ya, tapi tidak bisa bayar tunai dengan email ya. Tapi tidak bisa bayar tunai, kita harus bayar lewat kredit, lewat kredit, lewat sistemnya ya. Itu aja kendaraan sih. Kita membantu sama tugas ya. Tadi saya cukup terkesan dengan pemesanan tiketnya, gampang banget. Walaupun harus cashless ya, jadi harus pakai debit atau kartu kredit. Harga sendiri kalau uji coba sekarang ya masih sangat murah ya menurut saya ya. Kalau nanti ke depannya katanya 80 ribu atau 100 ribu gitu kan. Kalau Medan aja kan sekitar, kalau kita beli online Medan itu sekitar 80 ribuan ya. Mungkin kalau di Jakarta dengan jumlah penumpang lebih banyak gitu kan ya, interval keretanya mungkin juga lebih banyak. Mungkin harganya bisa diturunkan. Kalau nanti nggak bisa bersaing sama angkutan yang lain gitu. Ada link ya antara stasiun Sudirman sama sini. Jadi ketika penumpang kereta bisa langsung link ke sini. Cuma saya pernah lihat desainnya memang katanya link. Tapi mungkin sekarang belum link kan. Cuma tadi saya lihat ke lobby-nya, parkirnya, kemudian di dalamnya. Cukup bagus? Cukup bagus. Agak bingung sih sejujurnya ya. Karena tersebut sekarang kemarin aku juga sempat survei dulu. Karena takut nyasar atau apa gitu kan. Kemarin udah beli tiket. Beli tiketnya online lewat aplikasi. Nah disitu bisa milih kursi kan. Nanti itu pas nyampe di kereta itu ternyata saya juga bingung kok. Nggak ada nomor gerbong. Tapi kursinya juga orang bebas duduk gitu loh. Yaudah lah akhirnya saya juga bebas duduk gitu. Tapi so far oke sih untuk pertama kali di Indonesia kan. Menanggapi masukan masyarakat, Dirjen Berkereta Apian menyebut email dan nomor telepon memang dibutuhkan. Terkait adanya perubahan jadwal penerbangan pesawat. Karena jadwal kereta bandara disesuaikan dengan jadwal penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Bukan hanya kemudahan dan fasilitas yang harus diperhatikan untuk pengoperasian kereta bandara. Tarif kereta bandara juga harus bisa bersaing dengan moda transportasi yang lain. Kecepatan waktu tempuh menjadi keunggulan kereta bandara dibandingkan bus atau taksi. Kereta bandara dengan tarif normal sekitar 70 ribu rupiah menjanjikan waktu tempuh 55 menit untuk sampai ke Bandara Soekarno-Hatta dari stasiun Sudirman Baru. Kereta ini akan datang setiap 30 menit sekali menyesuaikan jadwal penerbangan di Bandara. Moda transportasi lain adalah dengan menggunakan bus damri. Tarif yang dikenakan bila melakukan perjalanan dari terminal Blok M atau stasiun Gambir adalah 40 ribu rupiah. Waktu tempuh yang diperlukan untuk perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta berkisar 1,5 hingga 2 jam. Bus damri bisa dijumpai di berbagai lokasi strategis di Jabodetabek. Dan alternatif lainnya adalah dengan menggunakan taksi. Tarif yang dikenakan bila Anda melakukan perjalanan dari Sudirman menuju Bandara adalah sekitar 150 hingga 200 ribu rupiah. Tarif ini belum termasuk biaya tol sekitar 20 ribu rupiah. Sementara waktu tempuhnya berkisar 1,5 jam. Pengoperasian kereta Bandara merupakan salah satu pemenuhan program pemerintah untuk menciptakan transportasi yang terintegrasi. Dengan tarif yang tidak terlalu tinggi, dapat dipastikan kereta Bandara akan menjadi moda transportasi unggulan untuk bisa menghemat waktu tempuh.